Lur, masih inget gak insiden penembakan Donald Trump kemarin? Nyaris kena itu lur! Nah itu, ngingetin kita sama kasus penembakan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang meskipun udah 61 tahun berlalu, tapi masih jadi misteri dan melahirkan banyak banget teori konspirasi. Nah, ayo kita flashback kronologinya. Check it out! Assalamualaikum sedulur, matur nul sudah klik video ini, balik lagi sama aku, Nafa. Hai! John Fitzgerald Kennedy atau biasa disingkat JFK adalah Presiden Amerika Serikat ke-35 yang tewas karena tembakan di leher dan kepalanya. Diduga tersangkanya bernama Lee Harvey Oswald, seorang mantan marinir Amerika Serikat. Tapi belum juga diproses hukum, dia malah keburu ditembak mati sama seorang pemilik klub malam bernama Jack Ruby. Loh, 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 kok bisa? Nah itu lor, gini ceritanya. 21 November 1963, JFK ditemani istrinya Jacqueline Kennedy dan Wakil Presiden Lyndon Johnson mulai melakukan tur ke kota-kota di Texas untuk pemilu 1964. Sekipun bukan kampanye resmi, tapi ya biasa lah ya biar didukung lagi sama orang-orang. Setelah selesai di beberapa kota, besoknya mereka lanjut kampanye ke kota Dallas. 22 November 1963, kita move dulu ke POV-nya Lee Harvey Oswald. Pada pagi hari pukul 7 lewat 23, Oswald berangkat kerja ke sebuah perpustakaan di Dallas, Texas. Dia kerja bareng karyawan lain bernama Gwail Wesley Frazier. Nah, pas itu si Frazier nanya, Oswald, apaan tuh? Soalnya si Oswald ini bawa paket panjang yang dibungkus kertas yang padahal itu isinya senjata, lor. Tapi, Oswald-nya cuma bilang, Oh ini, korden. Sekitar 4 jam setelahnya, pukul 11.30, JFK dan istrinya tiba di Bandara Dallas menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One. Di sana mereka disambut meriah oleh para warga dan wartawan. Sementara itu, wakil presiden dan istrinya juga sampai di bandara menggunakan pesawat terpisah. 15 menit kemudian, pukul 11.45, iring-iringan mobil pun dimulai. Presiden dan istrinya duduk di kursi belakang, naik mobil limousin bak terbuka, bareng sama gubernur Texas, John Connelly, dan istrinya yang duduk di kursi depan. Sedangkan wakil presiden dan istrinya naik mobil lain di dekatnya. Di sana juga ada beberapa mobil yang berisikan agen-agen dinas rahasia Amerika. Perjalanan itu menuju ke Trademart, di pusat kota Dallas. Karena rencananya, di sana JFK akan berpidato di jamuan makan siang. Nombongan presiden pun melewati kerumunan yang kira-kiranya di sana ada 200 ribu orang di sepanjang rute. Wow, ya kebayang ya sepadet apa orang-orang di sana lor. 45 menit setelahnya, pukul 12.30, kiri-iringan mobil belok ke jalan Elm dan melewati gedung bertingkat Texas School Book Depository. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Bar! Sebuah peluru nembus leher presiden disusul tembakan kedua yang mengenai kepalanya dan tembakan lainnya mengenai gubernur Connelly. Wah, itu mobil langsung ngebut ke rumah sakit terdekat di sekitar sana. Tapi sayangnya, pada pukul 13, presiden John F. Kennedy dinyatakan meninggal dunia akibat luka-lukanya. Kalau kata dokter, pas presiden datang ke rumah sakit pun, itu udah setengah sadar lor. Alias kecil kemungkinannya untuk bisa tetap hidup. Sementara itu, gubernur Connelly sendiri alhamdulillahnya masih bisa diselamatkan. Di sisi lain, Oswald pulang ke kosannya dan mengganti jaketnya dan balik ke jalanan biar nggak dicurigai. Dia act like nothing happen lor. Tapi 15 menit kemudian, pukul 13.15, polisi menemukan senapan di sebuah ruangan di lantai 6 gedung Texas School Book Depository. Setelah dapat info, polisi langsung nyebarin tuh ciri-ciri badannya si Oswald. Nggak lama, di jalan deket kosannya, Oswald dihadang sama seorang polisi Dallas bernama GDTP. Yang dia ini ngira. Oh, ini nih mirip nih sama ciri-ciri yang disebarin. Tapi saat itu juga, Oswald langsung menembak polisi itu dan kabur masuk ke dalam gedung bioskop. Sampai akhirnya, pukul 13.50, polisi berhasil menangkap Oswald. Setelah beberapa kali, dia masih berusaha untuk kabur. Pada pukul 14.00, jenazah JFK dalam peti perunggu, dibawa dari rumah sakit Parkland ke pesawat Air Force One. Lalu di 14.39, wakil Presiden Johnson naik menjadi presiden setelah disumpah di dalam pesawat dengan Jacqueline Kennedy yang masih menggunakan baju bersimbah darah berdiri di sampingnya. Pukul 17.00, pesawat kepresidenan tiba di Bandara Maryland, lalu peti mati JFK, dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut Bethesda untuk diotopsi. Besok harinya, tanggal 23 November, Oswald resmi ditahan atas pembunuhan Presiden JFK dan polisi GDTP. Pas ditanya-tanya sama pers, Oswald sempat mengaku dirinya nggak bersalah, bahkan bilang dia ini cuma jadi kambing hitam aja. Besoknya tanggal 24 November, Oswald dipindah ke penjara daerah dan pemindahan itu diliput lor, disiarkan secara live di televisi. Pas Oswald lagi jalan sambil dikawal sama beberapa petugas, tiba-tiba ada orang yang mendekat dan nembak Oswald sampai mati. Orang itu adalah pemilik klub malam yang bernama Jack Ruby. Oswald langsung dilarikan ke rumah sakit tapi sayangnya nggak ketolong. Dua hari setelahnya tanggal 26 November, Jack Ruby didakwa atas pembunuhannya Oswald. Dan pada saat itu lor, situasinya ini bener-bener kacau. Ya karena Oswald yang dituduh jadi pembunuhnya Presiden JFK, dia malah mati padahal belum sempat diadili. Udah gitu, makin ruwet lagi, selama nunggu sidang, Jack Ruby juga meninggal dunia karena kanker paru-paru. Gimana ini? Akhirnya pada tanggal 29 November, Presiden Lyndon Johnson membentuk komisi Warren buat menyelidiki kasus pembunuhan ini. Sampai akhirnya, setelah 10 bulan investigasi, pada tanggal 24 September 1964, komisi itu menetapkan bahwa Fix Lee Harvey Oswald lah yang membunuh Presiden John F. Kennedy. Aduh, dur sumpah ya, aku merinding banget ngikutin kasusnya. Dari awal seorang Presiden yang ditembak di tengah kerumunan aja tuh udah kayak yang kok bisa? Keamanannya tuh kenapa selemah itu gitu? Kebayang gak sih sesyok apa orang-orang yang ada di sana? Udah gitu, pelakunya juga mati ditembak sama pelaku yang habis itu mati. Siapapun itu dalang dibalik kasus ini, tegan si otaknya. Nah menurut kalian gimana lur? Coba komen ya. Anyway, rest in peace untuk Presiden John F. Kennedy dan semoga insiden Donald Trump gak keulang lagi ya lur. Hey, safe everybody. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saveria. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Sinless karena kita di sana bisa ngobrolin banyak hal seru. Bisa review film, bisa cerita konspirasi, bisa cerita-cerita bisnis atau sharing pengalaman horror. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum! Sampai ketemu. 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 Terima kasih.